teman-teman di materi ini lain dari biasanya ini saya akan membahas materi tentang video bagaimana sebenarnya kita buat maupun edit video itu yang simpel sederhana bagi pemula disini saya sudah siapkan aplikasinya ini saya pakai avs video editor ini cocok untuk pemula karena cara penggunaannya simpel dan gampang dimengerti kalau bagi yang sudah mahir itu biasanya ini menggunakan Adobe Premiere ini ini memang Adobe Premiere ini kalau dibilang memang sudah lumayan lengkap bisa edit film apa segala macam kayak film-film Hollywood itu ini bisa diedit pakai Adobe Premiere Pro ini tapi kalau untuk yang pemula yang mau ingin belajar dasar-dasar video dulu itu untuk di avs ini sudah cukup karena ini tidak terlalu repot Oke teman-teman saya kita akan coba pelajari saya akan coba tunjukkan bagaimana cara penggunaannya saya mulai buah saja Oke jadi ini tampilan awal dari avs video editor untuk kita memulai buat video otomatis di saat kita buat video itu atau kita mau edit kita punya video itu otomatis kita sudah harus siapkan bahan-bahan materinya seperti mungkin foto atau mungkin potongan-potongan video bisa nanti kita sambung disini ada sini saya akan contohkan saya akan masuk masuk beberapa foto saya akan coba jadi video nanti Oke saya akan coba import gambar ini saya sudah disiapkan disiapkan beberapa gambar saya akan coba buat untuk kita praktekkan nah ini habis saya lakukan ini gambar-gambar ini saya mau buat kayak slide dia muncul satu persatu sisa kita kasih keterangan atau mungkin dibuat ada musiknya saya tarik satu-satu dulu ya kayak misalkan ini nah ini sudah isi semua ini foto-fotonya kasu masuk nah ini kasu masuknya sisa tarik satu-satu saja ini atau bisa juga kontrol sekaligus input nah ini sudah ada beberapa sampel foto ini ada 7 foto ya nah ini kalau di tarik hanya standar seperti ini nanti misalkan kita apply ini ini pergantiannya biasa saja nah dia hanya berganti begitu saja nah ini berganti nah tapi nanti bisa kita kasih efek juga masing-masing setiap pergantian dari foto ini efeknya seperti apa nah ini disini sudah disiapkan ada transisinya ada video efeknya ada text ada voice-nya ini ini fasilitas yang sudah disiapkan oleh AVS coba misalkan transisinya ini kita coba ini ini banyak model transisinya kalau model bagaimana setiap pergantian video itu modelnya seperti apa misalkan ini saya contoh ini saya tarik saya tarik masuk disini nah oke coba kita tes kita tes dulu nah ini untuk timelinenya ini ini storyboardnya ini layar kecil seperti ini kalau seperti besar tadi ini seperti ini ini saya klik ini saja timeline ini coba kita tes yang tadi pergantian fotonya seperti apa nah seperti itu dia teman-teman jadi ini sisa kesukaan kita mau pakai model yang bagaimana misalkan ini saya pakai ini ini kalau mau ingin ini klik lagi sini untuk ini setiap pergantian foto ini bisa diisi misalkan ini saya pakai ini terus misalkan ini saya cari lagi ini terus misalkan ini kan ini jadi ini teman-teman ini program cukup sederhana bisa dipelajari untuk pemula pasti cepat mengerti nah coba kita tes saya sudah inputkan satu-satu nah itu 2 3 4 nah oke setiap pergantian dari slide yang kita buat nah terus ini ada video efek video efek ini nantinya hmm setiap satu video itu munculnya itu seperti apa ini banyak model ada mungkin ini efeknya ini ada juga seperti film-film ini ini misalkan ini jadi jadi dia ini ini efeknya ini eh tarik disesuaikan di tempat foto masing-masing kayak ini nah seperti ini ini coba saya tes efeknya nah itu dia efeknya dari besar ke kecil jadi untuk memperpanjang memperpendek waktunya itu ini sisa tarik ini bisa gini bisa kasih panjang waktunya ini jadi ini disesuaikan saja dengan objek yang kita inputkan coba misalkan saya simpan sebatas ini kita tes lagi nah itu pergantian ini habis itu pergantian foto terus efeknya dari foto tadi itu seperti ini ini kurang bagus kayaknya ini nah ini kalau misalkan kita tidak inginkan bisa kita hapus saja baru cari lagi yang lain misalkan yang mana yang kita suka dia proses pergantiannya itu atau kalau misalkan kayak ada salju-saljunya gini nah terus coba kita tes apply lagi nah gitu terus kita lanjut lagi ini input tulisan misalkan dari setiap gambar ini kita mau inputkan ada tulisannya ini nah ini juga banyak modelnya seperti apa nanti model tulisannya kita pakai saja yang ini simple ini sederhana dia misalkan saya pakai ini text ini nah nanti tarik lagi cari tulisan T ini dia tempatnya disini text nah itu misalkan ini saya mau tuliskan nanti kalau misalkan mau isikan tulisannya ini sisa edit text klik saja ini nanti tulisannya mau isi apa bisa misalkan misalkan ini ini klik dua kali saja baru hapus nanti kasih kecil dulu fontnya misalkan saya isi 24 baru saya isi disini misalkan teman-teman kalau sudah bisa sesuaikan misalkan kasih besar 64 atau 48 nah ini warnanya juga bisa diganti ini misalkan ini saya kasih warna era terus ini saya kasih warna terlihat eh ada biru ya nah ini jadi sisa habis itu sisa kita posisikan dimana posisinya nah coba kita oke kalau sudah coba kita display lagi nah itu teman-teman ya nanti kalau teman-teman mau kembangkan ini yang penting dasar-dasarnya sudah ditahu ya sisa bagaimana dikembangkan sisa melihat video-video kayak Hollywood oh saya mau bikin seperti ini nah sisa dipelajari pasti bisa yang penting intinya ada kemauan mau belajar itu untuk tahunya itu pasti ada-ada saja jalan pikiran itu pasti muncul-muncul sejauh ini saya mau buat tidak seperti ini nah terus terakhir mungkin kita input apa hmm musik misalkan kita mau inputkan nada musiknya atau audionya terus audionya nanti sisa ini disini bisa nah ini atau tidak kalau saja ini semua muncul misalkan misalkan saya mau ingin kasih masuk audionya ya ini import lagi cari saya simpan dimana ya audio ya saya lupa ini ya ini mungkin ke ini nah misalkan audionya saya isi ini nah ini tarik sini nah terus panjangnya juga sesuaikan dengan panjangnya videonya kita misalkan ini misalkan ini di batas misalkan audionya saya isi sampai disini saja nah coba kita tes lagi nah terus audionya itu kan biasa di saat untuk sudah selesai video itu biasa semakin mengecil nah ini ada fade out ada fade in fade in ini dari kecil ke besar fade out fade out ini dari suara besar ke kecil saya mau kasih dari suara besar ke kecil coba saya tes nah itu sudah di kan video ya berupa slide terus komplit lah untuk sebuah video nah misal coba terus terakhir misalkan ada mau input juga suara ini suara ini ini bisa juga pakai ini voice yang penting mic nya itu sudah tercolok di komputer komputer ya ini sisa langsung merekord saja ini sisa start baru bicara langsung otomatis masuk yang terakhir kalau misalkan video kita kita sudah anggap komplit sudah bagus ya sisa kita ekspor ini sisa kita ekspor biasa untuk tipe video yang umum itu MP4 untuk kualitas itu lumayan bagus MP4 nah ini nah ini importnya ini saya pilih device device ini artinya untuk kualitas HP ini ada Apple ada mobile ada ini Samsung ada Android saya pilih Android nah tipe nya ini untuk ukuran-ukuran video itu biasa yang umum dipakai untuk misalkan kayak youtuber nah itu biasanya ini 1920x1080 atau bisa juga pakai 1280x7220 ini sudah standar untuk ukuran HD video nah kalau 1920 ini memang ini super HD ini ini full HD ini memang bagus kualitasnya misalkan coba saya pakai ini next nah terus ini kita pilih tempat simpannya misalkan saya simpan di ini di G di backup oke terus create nah kalau sudah sisa kita tunggu sampai sisa kita tunggu sampai ini 100% nah nah kalau sudah 100% sebentar kita sudah bisa simpan video kita misalkan simpan di HP untuk dinonton atau mungkin kita upload di Facebook Instagram di media sosial semua sudah bisa di upload oke sudah selesai share kita lihat tempat kita simpan barinya tadi misalkan tadi saya simpan di G ini dia coba buka nah ini sudah jadi teman-teman nah sederhana sisa nanti teman-teman sisa kreativitasnya seperti apa itu oke teman-teman mungkin penjelasan tadi bisa dimengerti nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri yang penting dasar-dasarnya sudah ditahu sekian terima kasih nanti kita boleh jumpa lagi di video-video berikutnya terima kasih